Wanita iblis pencabutnya Wajili 17. Tosu itu tertegun dan maklum akan demonstrasi hikang ini. Ia merobah sikapnya dan berkata, Hektometer, kiranya kalian adalah orang-orang muda dari Kang Ong pula. Pincel bertanya bukan tiada alasan. Pedang itu tentu Oe Ihaun Kiam, bukan? Ketahuilah bahwa Oe Ihaun Kiam adalah pedangku, sudah 10 tahun berada di tanganku. Kemudian ku berikan kepada muridku dan ku mendengar bahwa muridku telah tewas dan pedang itu telah terampas oleh lawannya. Karena itu, ku ulangi lagi, dari mana kau memperoleh pedang Oe Ihaun Kiam itu, Nona akulah yang memberi pedang itu kepadanya, Tosu itu lalu berpaling dan kini pandang matanya menatap wajah Sian Lun dengan tajam. Kau? Siapa kau? Dari mana kau peroleh pedang itu? Aku memperolehnya dari seorang lawanku yang tewas. Aha, jadi kaulah yang telah membunuh muridku Kuan San Giyok. Bagus, kau berani sekali mengganggu murid dari Liang Hua Xin Jin. Kau mencari mampus bukan main kagetnya Sian Lun mendengar ucapan ini, apalagi ketika tiba-tiba sepasang tangan Tosu itu yang tertutup oleh lengan baju yang panjang dan lebar, telah menyembarnya dengan kecepatan luar biasa sekali, melakukan totokan dengan ujung lengan baju ke arah jalan darahnya yang berbahaya. Sian Lun cepat membuang tubuhnya ke belakang, berjungkir balik di udara beberapa kali, baru ia turun dan kini ia berdiri agak jauh dari Tosu itu. Bagus, kau ternyata pandai juga. Pantas muridku kalah sambil berkata demikian, kembali ia mengebutkan kedua tangannya ke depan, tanpa melangkah maju. Inilah pukulan Kim Kong Jiu yang dapat merobohkan lawan dari jarak jauh, sebuah pukulan yang dilakukan mengandalkan tenaga Hikang yang amat tinggi. Sian Lun semenjak tadi telah merasa ragu-ragu dan khawatir sekali. Kalau benar keterangan Kuan San Giok dahulu, kakek ini sebetulnya masih supeknya, uagurunya, sendiri, maka bagaimana ia berani melawannya? Ia tidak mengelak dari sambaran pukulan Kim Kong Jiu itu. Sebaliknya ia lalu mengangkat kedua tangannya ke arah dada dengan telapak terbuka, mengerahkan Hikang dan Luwakang dan melakukan gerakan Raja Monyet menyembah Buddha. Gerakan ini adalah pelajaran dari ilmu silap Pek Sim Kun Hoat yang ia terima dari Liang Gi Chin Jin dan karena telah lama pemuda ini mendapat gemblengan ilmu Luwakang dari Beng Tu Sian Su, maka tenaga dalamnya sudah cukup kuat sehingga ia berhasil menolak kembali pukulan Kim Kong Jiu itu. Liang Huat Chin Jin terkejut bukan main, tidak hanya karena melihat pemuda itu dapat menolak pukulannya, akan tetapi terutama sekali melihat ker pemuda itu menolak pukulan tadi. Hi, dari mana kau memperoleh gerakan si Cheng Pai Hood tadi? Ada hubungan apakah kau dengan Suteku Liang Gi Chin Jin Sian Lun adalah seorang pemuda yang terpelajar dan memegang keras peraturan kesepanan antara hubungan guru dan murid? Mendengar pertanyaan ini, terpaksa ia lalu menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Maaf, Supek. Teocu adalah murid dari Suhu Liang Gi Chin Jin, Liang Huat Chin Jin Tertegun. Apa? Kau murid dari Liang Gi? Dan kau yang membunuh murid Kukuan San Giok dan yang merampas pedangnya? Teocu terpaksa, Supek, karena dia menjadi panglima dari pasukan Sui, adepun Teocu membantu perjuangan General Ligoan. Di dalam perang, tentu saja tidak ada hubungan antara saudara. Harap Supek Sudi mempertimbangkan dan memaafkan Teocu, Bedebah tiba-tiba Tosu itu memaki dengan kasar sekali sehingga mengejutkan semua orang yang mulai menonton pertengkaran itu. Kau sudah berani membunuh Suhengmu sendiri, hendak kulihat apakah kau berani pula melawan sepekmu sambil berkata demikian, Ia melangkah maju dan hendak memukul Sian Lun yang tidak bergerak dari tempatnya berlutut. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tosu keparat. Sekarang kaulah yang harus menjawab dari mana kau mendapatkan pedang ini karena Ling Ling mengeluarkan kata-kata ini sambil menggerakkan pedangnya di depan Tosu itu untuk menghalanginya memukul Sian Lun. Liang Huat Chin Jin terpaksa menarik kembali tangannya dan ia memandang kepada Ling Ling dengan marah dan mendongkol sekali. Gadis liar, siapakah kau? Berani sekali kau berlaku kurang ajar di hadapan Kim Kong Loko Wai, setan tua sinar mas, mendengar Tosu itu menyebutkan julukannya yang menyeramkan. Ling Ling tersenyum mengejek dan berkata, Aku adalah Toat Beng Moli, iblis wanita pencabut nyawa, mengapa harus takut berhadapan dengan setan tua yang sudah hampir mampus? Kau bilang tadi bahwa pedang Oei Hang Tiam ini adalah pedangmu, ternyata kau telah berkata bohong besar, sampai pucat wajah Liang Huat Chin Jin mendengar ucapan yang disertai makian ini. Belum pernah selama hidupnya ada orang yang berani bersikap demikian kurang ajar kepadanya. Bocah yang bosan hidup. Kau berani bilang aku membohong tentu saja kau bohong, karena setauku, pedang Oei Hang Tiam adalah pedang pusaka milik Panglima Besar Kam Kok Han berubahlah wajah Liang Huat Chin Jin mendengar nama ini disebut. Hektometer, dari mana kau tahu akan hal ini? Memang benar, Kam Kok Han telah mampus di tanganku dalam pemberontakannya dan pedang ini terjatuh ke dalam tanganku, bukankah itu berarti bahwa pedang Oei Hang Tiam menjadi pedangku bagus, bangsat tua? Sudah lama aku mencari-cari kau untuk membalas dendam sucong, kakek guru sambil berkata demikian, Ling Ling lalu menyerang dengan tusukan pedangnya. Liang Huat Chin Jin terheran mendengar ini, akan tetapi ia cepat mengelak sambil mengebutkan ujung lengan bajunya. Ketika ujung lengan baju itu mengenai pedang, terdengar suara gemercing yaring dan tergetarlah tangan Ling Ling. Gadis ini terkejut sekali maklum bahwa kepandayan kakek ini benar-benar amat lihai dan masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri. Akan tetapi Ling Ling tentu saja tidak merasa takut sedikit pun juga, apalagi karena pada saat itu ia sedang merasa marah dan sakit hati sekali melihat orang yang dimaksudkan oleh pesanan Bu Lem Nyo. Inilah pembunuh suami Bu Lem Nyo, dan orang inilah yang harus ia tewaskan untuk membalas dendam Bu Lem Nyo dan Kam Kok Han. Maka ia lalu menyerbu lagi dan mengeluarkan ilmu pedang Kim Gang Leong Kiam Sud sebaik-baiknya. Hoho, jadikah sudah mewarisi Kim Gang Leong Kiam Sud dari Kam Kok Han? Bagus, bagus, mari pintu antar kau menyusul suco wingusi pemberontak itu setelah berkata demikian. Liang Huat Chin Jin lalu menggerakkan kedua lengan bajunya secara istimewa sekali. Dari kedua ujung lengan bajunya keluar angin pukulan yang dasyat, yang membuat pakaian para penonton yang berada di tempat jauh ikut berkibar dan yang membuat Ling Ling merasa seakan-akan menghadapi serangan angin ribut. Biarpun gadis ini telah memiliki luokang yang cukup tinggi sehingga ia tidak terpengaruh oleh hawa pukulan yang hebat ini, namun tetap saja kedua matanya terasa pedas dan hidungnya terasa sukar untuk bernapas ketika tertiup oleh hawa gerakan tosu yang lihai itu. Inilah ilmu silat Soan Hang Kim Ko Ji Woo yang amat lihai dari Liang Huat Chin Jin. Dulu ketika ia menghadapi Kam Kok Han di waktu mudanya, ia telah berhasil pula merobohkan Pang Lima Kosen itu dengan Soan Hang Kim Ko Ji Woo ini. Dan sekarang dengan ilmu pukulan ini pula ia telah membuat Ling Ling menjadi bingung sekali dan terdesak hebat. Supek, jangan celakakan dia terdengar Sian Lun berseru berulang-ulang, dan ketika supeknya tidak memperdulikan teriakannya, dan melihat betapa Ling Ling nampak makin lama makin lemah gerakan pedangnya, Sian Lun lalu mencabut pedang Pek Hang Kim dan melompat maju, menyerbu ke dalam kalangan pertempuran yang hebat itu. Ha, ha, ha. Jadi kau memela gadis ini? Agaknya dia adalah kecintaanmu. Baik, baik. Akan kuantar kalian berdua menjumpai Kuan Sang Giyok muridku di alam baka kini pertempuran menjadi makin hebat. Gerakan kedua ujung lengan baju tosu itu benar-benar hebat. Biarpun ujung lengan baju itu hanya terbuat daripada bahan kain yang tidak berapa tebalnya, namun karena digerakan dengan tenaga luakang yang tinggi dan menurut aturan dari ilmu silat luar biasa Soan Hang Kim Ko Ji Yu, maka lengan baju itu merupakan senjata yang luar biasa berbahayanya. Biarpun, berkali-kali bertemu dengan pedang-pedang pusaka seperti Oei Hang Po Kiam dan Pek Hang Po Kiam, namun ujung lengan baju itu tidak menjadi putus bahkan tangan kedua orang muda itu terasa kesemutan seakan-akan pedang mereka bertemu dengan benda yang amat keras dan kuatnya. Makin lama makin banyak orang yang menonton pertempuran ini, dan semua orang tidak berani mendekat, menonton dari jarak jauh sambil menahan nafas. Memang pertempuran itu amat indah dilihat. Pedang di tangan Sian Lun menjadi segelung sinar putih yang cepat dan kuat, sedangkan pedang di tangan Ling Ling berubah menjadi segelung sinar kuning yang amat ganas. Ada pun lengan baju liang huat cinjin kadang-kadang terbuka lebar merupakan awan-awan putih yang bergulung-gulung tertiup angin, sehingga nampaknya karena tubuh ketiga orang itu tidak kelihatan lagi, seakan-akan yang bermain di situ adalah seekor naga kuning dan seekor naga putih yang bermain-main di antara mega-mega yang tertiup angin. Liang huat cinjin merasa penasaran sekali dan diam-diam ia mengagumi ilmu pedang Sian Lun pantas saja kuan San Giok, muridnya itu tidak dapat menang, tidak taunya pemuda itu sudah hampir mewarisi seluruh kepandayan sutenya, liang di cinjin. Seratus jurus telah lewat dan tosu itu tetap belum dapat mengalahkan kedua orang lawan mudanya, sungguh pun kedua orang muda itu telah terdesak hebat oleh kedua lengan bajunya. Bahkan ling-ling nampak pucat sekali dan keringat telah membasai jidatnya. Gadis ini memang telah merasa tidak enak badan dan kini karena ia mengerahkan seluruh tenaganya, ia merasa kepalanya pening dan tubuhnya panas bagaikan terbakar. Hanya semangat dan keberaniannya yang luar biasa sajalah yang membuat ia masih kuat melakukan pertempuran hebat itu. Pada saat itu terdengar seruan. Kim Kong Lok Wai, kau memang jahat sekali dan tiba-tiba seorang tosu tua berkelebat datang dan menggunakan sebatang tongkat bambu menyerbu dan menyerang liang huat cinjin. Beng Kui Tosu, kau mau ikut-ikut liang huat berseru marah, akan tetapi diam-diam ia mengeluh karena dengan adanya tosu tua yang amat tangguh ini, ia merasa tak sanggup melawan terus. Tadi pun menghadapi Ling Ling dan Sian Lun, biarpun ia selalu dapat mendesak, namun kegesitan tubuh kedua orang muda itu telah membuat kepalanya pening dan sukar baginya untuk merobohkan seorang di antara mereka. Kini tertambah pula oleh Beng Kui Tosu, tokoh dari Kun Lun San yang kepandainya tinggi juga, tentu saja berat baginya menghadapi keroyokan ketiga orang ini. Biarpun tingkat kepandaian Beng Kui Tosu tidak lebih tinggi daripada kepandaian Ling Ling atau Sian Lun, namun tosu ini telah banyak pengalaman dalam pertempuran dan oleh karenanya bambu di tangannya itu tidak kalah lihainya daripada pedang pusaka di tangan Sian Lun atau Ling Ling. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan di antara para penonton, dia Lim Chiang Kun. Hayo keroyok tosu siluman itu dan banyak orang datang dengan senjata di tangan, siap mengeroyok liang huat cinjin. Ternyata mereka itu adalah bekas pejuang-pejuang atau pemberontak-pemberontak yang mengenal Lim Sian Lun sebagai pemimpin mereka ketika dahulu menyerbu ketiangan. Melihat gelagat tidak baik, liang huat cinjin tertawa bergelap dan tubuhnya melompat cepat sekali dan lenyap dari pandangan mata. Sian Lun lalu menghampiri Beng Kui Tosu dan berlutut. Suhu, terima kasih atas pertolongan suhu. Akan tetapi Beng Kui Tosu setelah mengelus-elus kepala bekas muridnya ini lalu berkata, Lihat, Sian Lun, nona ini agaknya sakit, Sian Lun terkejut sekali dan cepat menengok. Alangkah kagetnya ketika ia melihat Ling Ling berdiri sambil meramkan mata. Wajahnya pucat sekali dan tiba-tiba gadis itu menjadi limbung, pedangnya terlepas dari tangannya dan ia tentu sudah roboh kalau Sian Lun tidak cepat-cepat melompat dan memeluknya. Sementara itu, beberapa belas orang bekas anak buahnya sudah merubungnya dan diantaranya berkata, Lim Chiang Kun, marilah bawa nona itu ke rumahku untuk dirawat. Beramai-ramai mereka lalu menuju ke rumah orang setio yang peramah itu. Ling Ling dipondong oleh Sian Lun yang merasa amat gelalisah karena tubuh gadis itu ternyata amat panas bagaikan api. Untung sekali bahwa pendeta Kun Lun Pai ini, yaitu Beng Kuitosu, paham akan ilmu pengobatan. Setelah memeriksa nadi tangan Ling Ling dan merabah jedatnya, pendeta ini lalu berkata perlahan, Ah, dia tidak terkena pukulan dan tidak terluka, hanya menderita demam akibat gigitan nyamuk berbisa. Memang malam tadi kami berdua bermalam di tepi rawa, suhu, Beng Kuitosu mengangguk-angguk maklum. Tidak apa, tak usah gelisah, ada obatnya untuk penyakit ini. Ia lalu menulis resep dan minta seorang di antara bekas anak buah Sian Lun untuk mencarikan obat itu di toko obat. Orang setio itu sendiri lalu pergi ke kota yang berdekatan untuk membeli obat di toko obat. Penyakitnya tidak berbahaya, kata tosu itu kepada Sian Lun, dengan rawatan dan istirahat, kau beri minum obat itu selama beberapa hari saja akan sembuh. Siapakah nona ini dan mengapa pula kau sampai bertempur melawan Kim Kong Lo Kua yang lihai dengan singkat Sian Lun menuturkan pengalamannya. tosu itu mengangguk-angguk lalu berkata, nona ini ilmu pedangnya hebat sekali. Agaknya cocok kalau bisa menjadi jodohmu, Sian Lun, pemuda itu hanya menunduk dengan muka merah. Kemudian tosu itu lalu berpamit untuk melanjutkan perantauannya, karena tosu kun Lun Pai ini memang seorang perantau yang tiada tentu tempat tinggalnya. Dengan amat peliti dan sabar, Sian Lun merawat ling-ling hingga 4 hari kemudian setelah sembuh, gadis ini merasa amat terharu dan berterima kasih. Akan tetapi, ia merasa malu untuk memperlihatkan perasaannya, hanya kini ia tidak marah-marah lagi kepada Sian Lun kebaik sekali, Lim Chiang Kun. Mengapa kau sebaik itu kepadaku hanya inilah ucapannya ketika ia melihat betapa pemuda itu dengan kedua tangannya sendiri memberi obat minum kepadanya. Nona, kau adalah seorang gagah yang berbudi tinggi dan telah berjasa dalam perjuangan. Kita boleh dibilang orang-orang segolongan dan kebetulan sekali kita melakukan perjalanan yang sama, mengalami bahaya yang sama serta bertemu dengan Liang Hua Chin Jin yang berbahaya. Mengapa aku tidak akan merawatmu? Tak usah bicara tentang kebaikan, karena kalau aku yang tertimpa malapetaka, aku percaya penuh bahwa kau pun takkan tega meninggalkan aku begitu saja, belum tentu, kata Ling Ling sambil menghindari pandang mata pemuda ini. Aku, aku keras hati dan keras kepala, Sian Lun tersenyum. Dia sendirilah yang menyebut keras hati dan keras kepala kepada gadis itu. Apa kau kira aku tidak keras kepala? Kita sama saja, Nona, dan, haruskah kita bersikap seperti orang yang belum saling mengenal? Tak enak sekali mendengar kau menyebut siangkun kepada aku. Di dalam barisan mungkin aku seorang panglima, akan tetapi di luar barisan, aku hanyalah Lim Sian Lun, orang biasa saja, akan tetapi Ling Ling tidak menjawab, Hanya melengoskan muka untuk menyembunyikan mukanya, akan tetapi pemuda itu telah melihat betapa air matu mengucur deras dari sepasang matu gadis itu. Nona, Ling Ling, kau mengapakah bisiknya perlahan? Gadis ini dalam keadaan sakit teringat akan nasibnya, teringat akan ibunya yang sudah meninggal dunia, teringat pula akan ayahnya, orang yang sesungguhnya akan menjadi orang satu-satunya yang dapat diminta tolong, menjadi tempat ia berlindung, akan tetapi, ayahnya telah menjadi ayah orang lain dan ia hanya akan menjadi anak tiri. Selama hidupnya, baru dua orang yang menaruh hati kasih sayang kepadanya, yang memperhatikan dan mengulusnya, yakni neneknya dan ibunya. Bu Lem Nyo dan ibunya telah meninggalkannya. Dan sekarang, dalam keadaan sebatang kera, seorang diri tiada orang lain yang dapat dimintai tolong, ia jatuh sakit dan mendapatkan perawatan yang demikian baiknya dari seorang yang dibencinya mengingat akan hal ini dan mendengar pertanyaan pemuda itu yang diucapkan dengan penuh perhatian, tak terasa lagi Ling Ling menangis terseduh-seduh. Baru kali ini dia menangis terisak-isak dengan hati serasa diperas-peras. Kau, kau terlalu baik padaku. Lim Chiang Kun, keluarlah, keluarlah, tinggalkan aku sendiri, tangis Ling Ling menjadi-jadi. Akan tetapi minumlah dulu obat ini, Nona, Sian Lun mendekatinya sambil memegang mangkok berisi obat. Biarkan saja, aku dapat minum sendiri. Keluarlah, Lim Chiang Kun. Sian Lun menarik napas panjang. Sungguh ia tidak dapat mengerti akan sikap gadis ini. Kau masih lemah, Nona. Tak dapat minum sendiri. Biarlah aku menyuruh Nso Tiok ke sini. Setelah meletakkan mangkok obat itu ke atas meja, Sian Lun lalu keluar dan memanggil Nyonya Tiok. Nyonya rumah ini amat peramah seperti suaminya, dan ia segera masuk ke dalam kamar gadis itu. Nona, minumlah obat ini agar kau lekas minuh, dibantu oleh Nyonya Tiok. Ling Ling bangun duduk dan minum obat ini. Terima kasih Un Chi, kau benar-benar baik sekali. Aku berhutang budi kepadamu. Khus, mengapa bicara tentang budi? Kalau mau bicara tentang budi, kau harus ingat kepada Lim Chiang Kun. Dialah yang merawatmu selama ini, dia lupa makan, lupa tidur mengkhawatirkan keadaanmu. Ling Ling memandang kepada Nyonya itu dengan air mati berlinang. Benarkah, Enci mengapa tidak benar? Lim Chiang Kun setiap malam duduk di atas bangku di luar kamarmu, selalu menjagamu seperti seorang ayah menjaga anaknya. Ah, kau beruntung sekali mempunyai seorang calon suami seperti dia, Nona, tertegun hati Ling Ling mendengar sebutan ini. Ia hendak membantah akan tetapi cepat ditahannya. Apa gunanya membantah? Biarlah mereka mengira bahwa dia adalah calon istri Sian Lun, apa salahnya? Hatinya merasa perih sekali, karena bagaimana ia bisa berjodoh dengan Sian Lun, dengan seorang pemuda yang dibencinya? Tak mungkin seorang pemuda yang telah menduduki pangkat sebagai panglima, seorang pemuda gagah perkasa, orang kepercayaan jendrali, sudi berjodoh dengan gadis bodoh seperti dia. Hatinya makin terasa perih, Sian Lun merawatnya tentu bukan karena cinta kasih, melainkan karena ibah hati, terdorong oleh kebaikan budi pemuda itu. Ah, kalau saja Kwee Siong yang menjadi suami ibunya itu tidak berhati sekejam itu. Kalau saja Kwee Siong tidak melupakan ibunya, kalau saja ia bisa hidup sebagai putri Kwee Siong, akan lain lagi halnya. Tentu ia takkan merasa lebih rendah daripada pemuda itu. Pikiran ini membuat hatinya panas dan kemarahan serta kebenciannya terhadap Kwee Siong meluap. Dan pada malam hari yang gelap itu, tanpa diketahui oleh siapapun juga, tidak diketahui pula oleh Sian Lun yang telah tertidur saking lelahnya, diam-diam Ling Ling meninggalkan rumah keluarga Tio itu, meninggalkan Sian Lun menuju ke tiangan. Pada keesokan harinya, gegerlah dalam rumah itu. Sian Lun yang diberitahu tentang larinya Ling Ling, tanpa pamit lagi lalu melompat keluar dan berlari mengejar. Akan tetapi, ia telah kalah dulu selama setengah malam, maka ia mempercepat larinya untuk menyusul gadis yang aneh, gadis yang berhati keras, yang manis dan yang dicintainya itu biarpun tubuhnya masih lemas, akan tetapi penyakit yang diderita oleh Ling Ling telah sembuh sama sekali. Aneh, ketika ia memaksa dirinya berlari pada malam hari itu, makin lama ia merasa makin sehat dan segar. Tahulah dia bahwa kelemasan tubuhnya itu sebagian besar karena terlampau lama berbaring dan kurang bergerak. Ia telah memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang semenjak kecil digembleng dengan ilmu silat tinggi, sehingga sebentar saja tenaganya telah pulih kembali, sungguh pun ia masih merasa lemah pada kaki dan punggungnya. Menjelang pagi, ia tiba di sebuah hutan dan beristirahat sambil mengatur pernafasannya dan melatih lewekangnya. Kalau teringat kepada Sian Lun, ia menjadi berduka. Entah mengapa, ia merasa sunyi dan sedih, berbeda sekali ketika ia mengadakan perjalanan bersama pemuda itu. Ketika pemuda itu selalu berada di sampingnya, ia selalu hendak marah kepada Sian Lun, akan tetapi setelah kini berpisah dan melakukan perjalanan seorang diri, ia merasa rindu dan ingin sekali melihat pemuda itu berada di sampingnya. Inikah yang disebut cinta? Ia sendiri tidak mengerti, apakah ia merasa cinta atau benci kepada pemuda itu. Ia melanjutkan perjalanannya, sebentar-sebentar berhenti dan pada senjah hari ia tiba di luar kota Tiang An. Ia berhenti di sebuah dusun yang bersih dan nyaman halanya, makan sedikit bubur dari sebuah warung nasi, lalu menuju ke Tiang An. Akan tetapi, malam telah tiba dan kembali ling-ling bermalam di sebuah hutan, di mana ia melihat sebuah kelenteng tua yang kosong. Pada kesokan harinya, ia melihat kelenteng itu ternyata indah sekali pemandangan sekitarnya, dikelilingi oleh tanaman-tanaman bunga liar yang beraneka warna dan di belakang kelenteng terdapat sebuah sungai kecil yang amat bening airnya. Tempat yang amat indah, pikirnya dengan hati senang. Akan senanglah ia kalau tinggal di tempat seperti ini, dekat dengan kota Tiang An dan tak jauh dari hutan itu terdapat pula sebuah dusun yang bersih. Ketika ia hendak berangkat ke Tiang An untuk mencari Kwe Siong dan melakukan niatnya membalas dendam, tiba-tiba terdengar suara halus memanggil namanya. Ling Ling, Ling Ling menengok dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah. Ia melihat Sian Lun berdiri di depan kelenteng dengan pandangan mati sayu. Ling Ling, mengapa kau meninggalkan aku pemuda ini nampak pucat sekali karena memang ia amat gelisah. Ia telah mengejar Ling Ling dan tak dapat berjalan cepat-cepat karena ia harus mencari keterangan sepanjang jalan kalau-kalau ada orang yang melihat gadis itu. Ia tidak begitu yakin bahwa Ling Ling akan mengambil jalan langsung ke Tiang An. Siapa tahu kalau gadis itu mengambil jalan lain? Karena itulah, maka ia baru dapat menyusul gadis itu pada pagi hari ini. Ia merasa amat khawatir kalau-kalau gadis yang baru saja semibuh dari sakit itu akan jatuh sakit pula di tengah jalan. Lim Chiang Kun, mengapa kau menyusulku Ling Ling menjawab dengan pertanyaan sambil menundukkan mukanya. Ling Ling, mengapa kau lari dariku? Mengapakah selalu hendak menjauhkan diri daripada aku? Sudah sembuh benarkah engkau? Kau nampak begitu kurus dan lemah, Sian Lun melangkah maju mendekat dan tak terasa lagi ia memegang kedua tangan gadis itu. Berdebar jantung Ling Ling ketika merasa betapa tangan pemuda itu memegang tangannya dengan mesra. Debaran jantungnya membuat telapak tangannya dingin sekali. Tanganmu dingin sekali, Ling Ling. Kau masih belum sehat benar. Mengapa kau memaksa melakukan perjalanan dan pergi di malam hari? Aku benar-benar gelisah, Lim Chiang Kun, jangan kau perdulikan aku lagi. Aku, aku sebatang kara, pergi kemana aku suka, bagaikan seekor burung di udara, jangan kau acuhkan aku lagi, Lim Chiang Kun, akan tetapi dorongan cinta kasih di dalam hati Sian Lun tak dapat ditahan lagi. Ia memegang kedua tangan Ling Ling makin nerak dan berkata dengan bibir gemetar. Ling Ling, tidak tahukah kau betapa aku menyintamu apa kedua mata Ling Ling terbelalak dan ia memandang tajam. Sungguh pun ia telah dapat mengira akan hal ini dan telah mendengar penuturan Nyonya Tio tentang rawatan pemuda ini, namun mendengar pengakuan itu dari mulut pemuda itu sendiri, ia menjadi terkejut juga. Memang, aku mencintamu, Ling Ling, kata Sian Lun dengan ketetapan seorang prajurit, biarpun bukannya menjadi sebentar pucat sebentar merah dan keringat mengalir dari jidatnya di pagi hari yang dingin itu. Aku sendiri tadinya tidak mengira sama sekali, ku kira hanya karena kagumku dan rasa ibah hatiku kepadamu. Akan tetapi malam kemarin, pada pagi harinya ketika aku mendengar bahwa kau telah pergi meninggalkanku, aku yakin bahwa aku takkan dapat hidup bahagia tanpa kau di sampingku.